Intro Seperti yang telah kita ketahui bersama Jika beberapa waktu yang lalu Barito Putra Menyatakan dengan tegas Pihaknya tidak memberikan restu Kepada Aperodin Baguskafi Untuk bermain di Eropa Intro Sebelum kita membahas berita kali ini guys Jangan lupa untuk terlebih dulu Klik like dan subscribe channel kami Agar kalian bisa mendapatkan update terbaru Seperti yang telah kita ketahui bersama Jika beberapa waktu yang lalu Barito Putra Menyatakan dengan tegas Bahwa pihaknya Kita memberikan restu Kepada Aperodin Baguskafi Untuk bermain dan bergabung Bersama klub Eropa Bahkan pelatih Bagito Putra Jajang Nurjaman Memberikan gambaran kepada Baguskafi Mengenai nasib Egy Malona Fikri Bersama Leciaginans Sebagai acuan pemain Berambut grigo tersebut Kalau sih Mehatnya harus hati-hati Namanya main di luar tuh Jangan gaunya saja Apakah betul Lisan akan main di klub Bermain regular atau engga Kan harus diterimainkan Ucap Janur Seperti dikutip dari BolaLoft.com 2 Maret 2020 Contoh Egy Malona Fikri Apakah dimainkan disana Kita lihat juga dari situ Kemudian progresnya bagaimana Setelah dia disana Lalu balik ke timnas seperti apa Jadi harus hati-hati dalam memilih Tegas Janur Uniknya Hanya selang beberapa hari Usai Barito Putra Menyatakan hal itu Amiruddin Baguskafi Al-Fikri Harus menerima penyatahan pahit Dimana dia Menjalankan cenderah yang parah Berupa pantah engkel Dan ligamen jenuh Gekeser Bahkan laporan dari Tribunus.com 5 Maret 2020 Menyatakan Dia striker Gerdasel itu Bakal menjalani Operasi penyembuhan cenderah yang Ia alami Pada Kamis 5 Maret 2020 Dengan harapan Bisa berjalan lancar Dan membuat Kavi segera pulih Mengingat keadaan Dan situasi Yang ada saat ini Publik Serap bola Indonesia Pun mulai bertanya-tanya Apakah Baguskafi cenderah parah Karena Barito Putra Tidak merestui Sang pemain Kabupaten Eropa Dan kalau sudah begini Apakah Barito Putra bahagia Terima kasih telah menonton